Gubernur Jawa Timur, Hoviva Indar, para wansa bersama jejaran meninjau lokasi Jembatan Geladak Perak di Kecamatan Pronojiwo yang putus akibat bencana guguran awan panas Gunung Semeru pada Senin 6 Desember. Gubernur Hoviva mengatakan bahwa perbaikan fasilitas untuk mengembalikan aksesibilitas masyarakat di Candipuro dan Pronojiwo yang sebelumnya terakses oleh Jembatan Geladak Perak ini, menjadi salah satu prioritas utama penanganan yang kini telah dikoordinasikan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan kami dari Surya, Fatimatu Zahro, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Zahro. Selamat sore Nila. Baik, Zahro bisa diinformasikan untuk update terkini penanganan pasca bencana awan panas guguran Semeru. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Nila. Bisa saya laporkan bahwa sampai seketik ini pemerintah Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan jajaran termasuk Bupati Lumajang dan juga sejumlah jajaran terkait terus mengkoordinasikan untuk penanganan pasca bencana guguran awan panas Gunung Semeru. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pengembalian akses masyarakat di Candipuro dan juga Pronojiwo, di mana dua kecamatan ini yang semula terhubung dengan jembatan Geladak Perak, saat ini aksesnya lumpuh total. Karena memang jembatannya putus akibat dasar dari jembatan tersebut diterjang oleh aliran lahar dingin dari Gunung Semeru, seperti itu. Gubernur Hoviva Indar Parawansa telah mengkoordinasikan bersama dengan BNPB dan juga Kementerian PUPR terkait pengembalian fungsi akses jembatan Geladak Perak. Ada beberapa opsi yang disampaikan Gubernur untuk pengembalian akses jembatan tersebut. Yang pertama yaitu solusi jangka pendek dengan membangun jembatan gantung sebagai jembatan darurat yang nantinya bisa diakses para masyarakat misalnya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian juga untuk solusi yang jangka pajang, Gubernur mengajukan pembangunan jembatan yang permanen, namun tidak di lokasi semula, tapi di lokasi lain karena jika dibangun ulang jembatan Geladak Perak tersebut untuk permanen maka resikonya tergolong tinggi karena dikhawatirkan aliran lahar dingin maupun awan panas seperti itu nantinya bisa terjadi lagi di lokasi tersebut yang nantinya juga bisa berakibat putus kembali seperti itu. Nah, untuk solusi tersebut sudah disampaikan ke BNPB dan juga kementerian PUPR dan berdasarkan update yang saya terima telah disetujui bahwa untuk yang jembatan gantung sebagai solusi jangka pendek akan segera direalisasikan untuk menyambung dua kecamatan yaitu kecamatan Candi Pura dan Prono Jiwo setidaknya dalam dua bulan ke depan. Artinya dalam dua bulan ini akses masyarakat dari Candi Pura dan juga Prono Jiwo sudah bisa terhubung yang mana jembatan ini nantinya juga akan menjadi akses utama yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Seperti itu Nila. Zahra, kemudian dalam peninjauan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Hafifah Indar Parawan, sobegitu memang fokus utama adalah untuk perbaikan jembatan ini. Namun apakah memang ada hal-hal lain mungkin terkait sejumlah korban dan sebagainya yang juga menjadi fokus dari Gubernur Jawa Timur ini? Ya Nila, untuk update-nya sampai tadi malam, dilaporkan bahwa korban jiwa di akibat awan panas guguran Semeru itu ada sebanyak 22 orang meninggal dan 27 orang masih dinyatakan hilang. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Timur di mana Gubernur sampai hari ini pun masih ada di Kabupaten Lumajang sejak hari Sabtu, memastikan bahwa kebutuhan para pengumusi masyarakat di Kabupaten Lumajang tercukupi. Ia keliling ke beberapa posko, terutama dapur umum, untuk mengecek kebutuhan dan juga persediaan logistik. Gubernur Hafifah dan juga Bupati Lumajang telah berhitung dan menyatakan bahwa persediaan logistik di Kabupaten Lumajang untuk posko-posko dapur umum tersedia hingga 15 hari ke depan. Makanya beliau menyampaikan terima kasih kepada jajaran yang telah banyak membantu karena banyak sekali bantuan yang telah dikirimkan untuk masyarakat dan juga pengumusi bencana awan panas Semeru yang dikirimkan lewat banyak akses. Memang di jalan-jalan utama memang terputus, namun masih ada akses seperti dari Kabupaten Malang kemudian juga dari Kabupaten Pasuruan yang juga mengedrop logistik untuk kebutuhan para pengumusi masyarakat dari Kabupaten Lumajang yang terdampak bencana awan panas Semeru tersebut. Terima kasih banyak Fatimah Tuzahro, wartawan dari Suria atas informasinya untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya. Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Gubernur Jawa Timur, Haufi Fahindar Parawansa. Berikut laporannya untuk Anda. Kita dengan Pak Kapolja dan Kepala BNPB, itu sedang membahas kemungkinan dari akses yang bisa dilakukan di sini adalah dengan menyiapkan jembatan bantuan. Tapi sekali lagi, itu juga hanya dimungkinkan. Pertama, pasti setelah dilakukan asesmen alat INDUR. Kedua, kalau jembatan gantung berarti baru bisa dilalui motor. Nah, kita tentu berharap ada solusi strategis jangka panjang. Aksesibilitas dari kejamatan Candi Puro ke Prono Jiwo ini, kan ini sambungannya. Nah, jadi kalau kita misalnya ingin mengajukan ada pembangunan jembatan untuk membangun koneksitas antara Candi Puro dan Prono Jiwo, maka kita lihat mana yang paling secure. Jadi kalau misalnya menggunakan jalur yang lama, ini saya lihat kurang secure. Karena di tengah jalan itu ada arus lahar biasa material lewat situ. Jadi tetap ada kekhawatiran. Saya rasa, di persesmen dari Kementerian Keper yang sekarang ini sudah di Prono Jiwo, nanti akan menyampaikan opsi-opsi untuk RENSA memberikan solusi ya bagi masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!